Tapi kenapa saya mengeluarkan izin tahun 2012? Di jaman saya, karena dia mau nisaharat Saya dengan Pak Cudi ini kan kami bersaudara Kayak bersaudara keluarga besar dari pemuda Pancasila Iya, abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Saraba Channel Saraba dulu dong Terima kasih Oke, hari ini saya sudah lama tidak podcast ini Tiba-tiba saya podcast dengan seorang Ya bisa kita katakan orang tua lah di Sulawesi Tengah Dan lebih gampang mengundang beliau Ketimbang anak beliau Anak beliau menolak terus saya undang ini Beliau sudah ada di sebelah saya Bapak Haji Longki Janggola Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Dekatkan di sini sedikit Pak Kabar baik Itu apa ya? Itu ya? Oh ini, itu katanya apa itu? Antivirus itu loh Antivirus Corona? Iya, katanya begitu sih Saya juga gak ngerti Karena untuk informasi Teman-teman penonton Saraba Channel Pak Longki ini sudah hat-trick beliau Kalau di bola Oh, bolak COVID sudah hat-trick Sudah tiga kali Sudah tiga kali, Pak Oh, saya sudah dirawat Pak Tapi Alhamdulillah masih tetap semuanya Alhamdulillah Makanya saya berani membuat testimoni Kalau ada yang mengatakan COVID itu bohong Bohong? Atau COVID itu itu apa istilahnya segala macam Dibuat-buat? Iya, saya sudah dirawat Pak Wah, tiga kali Iya, tapi dirawat ya dua kali saya dirawat Oh, dua kali? Satu kali? Satu kali somen mandiri saja Satu kali di rumah sakit Oh, di rumah sakit? Rumah sakit Tapi tidak sampai parah Pak Ya, bila tidak parah dirawat Betul-betul Tapi Alhamdulillah sekarang sehat ya? Ya, Alhamdulillah Kesibukan apa sekarang Pak? Ya, biasa lah kehidupan masyarakat biasa Oh, masyarakat biasa ya? Iya, masyarakat biasa kan banyak ya Kegiatan sosial ada Oke Kegiatan, ya kebetulan saya masih dipercaya partai Oh, masih jadi ketua partai Jadi ya saya urus partai Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat Katanya bertani juga Pak? Ya, gitulah, pastilah Dari sononya kita petani kok Saya heran Pak, pejabat-pejabat Kalau sudah jadi pejabat, kenapa bertani Pak? Ya, bukan Kebanyakan-kebanyakan Itu biasa mencari anu Untuk alasan pembendaran kegiatan, aktiviti Karena sudah terbiasa tidak bisa diam Ya, jadi kalau kita diam saja di rumah saja Menunggu waktu dari subuh sampai malam lagi Kan bisa jenuh Jadi ya, kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa untuk kesehatan Bagus Ada aktivitas-aktivitas lain untuk menggerakkan tubuh semuanya Ya, berkebun juga tidak diartikan bahwa saya pergi mencangkul Ya, tidak Tapi ya, kita jalan-jalan Berikan mungkin masukan kepada yang jaga kebun Ya, kau tanam ini, tanam ini Kau butuh apa Nanti ya, saya gitulah kira-kira Jadi, ya kayak gimana ya Jadi hiduplah suasana itu Ya, saya kira Apa yang membedakan Pak? Maksudnya, ketika Bapak menjabat dengan Bapak tidak menjabat? Jadi biasalah, pasti ada Ada membedakan itu, ya pastilah Secara duniawi Kan tugas kedinasan sebagai pemerintah Kan tugasnya lain Tugasnya lain Pelayanan kepada masyarakat Tugas pembangunan Tugas sosial kemasyarakatan Itu ada di dalam jabatan itu Di pemerintahan itu Tapi begitu kita sudah menjadi masyarakat biasa Tidak ada jadwal lagi di sana Tidak ada aktiviti pembangunan Tidak ada lagi aktivitas Apa istilahnya Apel pagi Apel pagi Datang kantor Di sambutan di mana Persemian ini Penutupan ini Peletakan Peletakan Kayak gitu lah ya Itu kan aktivitas-aktivitas Kita sebagai pejabat Tapi begitu sudah kita lepasin semua jabatan-jabatan itu Maka kita lah yang membuat aktivitas itu Oh jadi buat agenda sendiri Iya agenda sendiri Karena sudah tidak diurus lagi Iya tidak diurus lagi rumah Satu protokol Kita oh saya besok mau ke Napu Mau lihat kebun Kira-kira satu dua hari Nanti hari ikutnya hari ketiganya Oh saya mau ke mana ke Lende Misalnya Apalagi lihat Oh mungkin lihat walet Oh walet itu apa ya Ya iyalah ada lah Pokoknya Walaupun belum ada yang menghasilkan Dicoba Pak Siapa tau nanti menghasilkan Insya Allah Ya mudah-mudahan Yang penting saya berprinsip Saya berusaha Amin amin Saya ini Pak penasaran Iya Penasaran Kira-kira Bapak pernah tidak Tidak sadar begitu Bangun pagi tiba-tiba Eh saya mempimpin apil pagi Ternyata sudah bukan gubernur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Alhamdulillah tidak ada Karena memang sudah Ya gimana ya Saya kan berakhir masa jabatan Iya Berakhir masa jabatan kan Saya sudah tanamkan Sama diri saya Oke Bahwa 16 Juni Saya akan berakhir Masa jabatan saya Sebagai seorang gubernur Maka setelah itu Saya akan menjadi Masyarakat biasa Oke Maka sejak saya Sebelum berakhir malah Saya punya pakaian-pakaian Dina segala macam Sudah saya bagi-bagi Ya biar tidak ada lagi Oh iya Sudah saya ingat-ingat lagi Iya Sudah saya bagi-bagi Staff-staff Kau masyarakat Masih membutuhkan Jadi betul-betul Ya bukan saya menghilangkan Kenangan bukan Tapi jangan sampai Sampai latah Seperti yang kau maksud Tau-tau Saya diam-diam Saya pakai celana Keki Itu kan latah Kita jaga itu Ada pakaian-pakaian tertentu Yang saya masih simpan Batik misalnya Batik Karena batik-batik itu kan Kayak begini Batik-batik Donggala Itu kan memang Pakaian-pakaian Semi kedinasan Tapi kalau kopri Tapi ya pastilah Tidak pakai Jadi seperti itu kan Enak gitu Ada yang pakaian-pakaian Yang waktu dinas itu Yang masih saya simpan Tapi karena saya Saya pakai hari-hari juga Pakai pakaian putih Waju putih Waju putih kan Ya kata orang itu Waju putih suci Jadi bisa pakai Pagi sepanjang Jumat Pigi bersilaturahim Kalau ada orang Acara-acara keluarga Tapi santai juga Daripada batik kan Ya batik kan Terkesan Seremonial Formal Formal Jadi Ah saya Lebih bagus Baju putih aja Kemudian ya Kebetulan partai saya juga Bajunya putih Ya sudah Ya sudah Lebih klop lagi Saya nih Pak Penasaran juga Kira-kira seorang Mantan gubernur ini Masih ada Tidak yang datangi Terus minta proposal Oh Saya penasaran itu Pak Bukan cuma masih Memang masih ada Masih banyak Masih ada Cuma ya Saya dengan Ini saya kasih tau Ya Alhamdulillah Saya sudah selesai Sebagai Jabatan gubernur Ya sekarang gubernurnya itu Pak Rosi Mastura Silahkanlah Bawa proposalnya Ke Pak Rosi Mastura Nantilah Kalau kalian mau Butuh saya bantu Apa Bantu-bantu Untuk mediasi Ya Cuma saya kira Beliau juga punya Staff-staff Saya kira sama aja Silahkan aja Kesana Ya Karena mereka belum tau Rata-rata Ada Belum tau Belum tau Informasi sudah ada Pergantian Gubernur itu 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 satu Yang kedua Ya Biasalah Ada yang suka Iseng Biar Sudah pensiun kan Masih ada Sese-sese gubernur Katanya Ya lain lagi lah Kehidupan orang pensiun kan lain Dengan kehidupan Waktu semagis Penguasa Iya makanya Kalau Lalu waktu penguasa kan Bantuan ada aja Dimana sumbernya Dimana-mana kan bisa Mau kemana Mau disposisi Ke kantong sendiri Seperti itulah Ya Dinamika namanya Sekerah itu Selama menjawab Apa yang Saya kira Karena begini Kalau saya Minta maaf Saya kira Semua Pejabat Begitu Itu selama Kita berlaksanakan tugas Kita selalu kan Punya Apa istilahnya Semboyan Saya mau kerja ini Betul-betul Saya Fokus Saya Tulus Saya Ikhlas Jadi saya Tidak Milih-milih Apa yang Saya mau kerja Apa yang Saya harus Dahulukan Dan lain-lain Tapi menurut saya Pekerjaan itu Semua Istimewa Semua harus Saya selesaikan Kalau tugas Pelayanan Kepada masyarakat Saya harus Melayani Masyarakat Dimanapun Dia berada Seperti itu Kalau ada Tugas-tugas Yang betul-betul Sangat-sangat Prioritas Ya tentu Kita lihat Skalanya Lihat kita Dampaknya Ini Prioritasnya Memang Berdampak Kepada Orang banyak Atau Hanya kepada Kelompok Tertentu Kalau Cuma Hanya Berdampak Pada Pak Arief Saja Itu Tidak Prioritas Nanti Berikutnya Cuma Kadang-kadang Yang begitu Disalah artikan Wah Ini Bapak Dia lupa Kita Pupul Si Nenggarok Ya Boleh Tunduk Sudahlah Memang Sudah Resiko Jadi Pemimpin Itu Soal Yang Bapak Rindukan Selama Menjadi Gubernur Apa Yang Yang Memperindukan Ya Itu Selaturahim Dengan Masyarakat Selalu Kalau Saya Jalan Kemana-mana Atau Acara Apa Saja Saya Bisa Selaturahim Masyarakat Kan Lain Selaturahim Seorang Gubernur Datang Ke Suatu Acara Atau Ke Suatu Tempat Dengan Selaturahim Yang Masyarakat Biasa Biasa Lain Pasti Beda Tapi Kita Sudah Harus Harus Bisa Menerima Menerima Kenyataan Itu Tidak Boleh Kita Jadi Kaget Karena Kita Status Apa Sudah Beda Status Ini Kadang-kadang Ada Orang Lupa Statusnya Ada Orang Lupa Dirinya Jadi Seolah-olah Dia Masih Menuntut Dengan Perlaku Yang Seperti Dia Masih Gubernur Atau Pejabat Tidak Bisa Sekarang Kau Apa Siapa Alhamdulillah Kita Masih Dihormati Masih Dihargai Sebagai Orang Tua Kebetulan Dari Sisi Senioritas Saya Sudah Berumur Misalnya Saya Dihormati Selaku Senior Saya Sangat Syukur Saya Dihormati Selaku Ketua Partai Alhamdulillah Sudah Itu Kita Kita Terima Jadi Tidak Usah Lagi Terlalu Macam-macam Tidak Tidak Perlu Tidak Perlu Lagi Seperti Itu Masih Perlu Perjuangan Masih Perlu Perjuangan Pak Bapak ini Suka Olahraga Juga Sepeda Kenapa Milih Sepeda Menurut Caran Para dokter Kepada saya Usia Seperti Saya Karena Sepeda Itu Kan Buat Kami Usia Yang Sudah Begini Mengurangi Beban Lutut Dengan Bersepeda Itu Kan Beban Lutut Kurang Itu Hati-hati Saya Bersepeda Sudah Berumur Sudah Umur 50-an 60 Iya Nanti Oh Tidak Mana ada Seperti Alkau Saya Arief Semua Dianggap Anang Enteng Masih Muda Nanti Kalau Sudah Sakit Baru Rasa Seperti Itu Jadi Berenang Juga Hari Hari Minggu Tapi Ini Sudah Empat Minggu Tidak Berenang Ada Kesibukan Lain Setiap Hari Minggu Ada Acara Lain Acara Acara Yang Saya Sulit Juga Hindari Jadi Gimana Lagi Sudah Sekarang Sudah Jadi Pengacara Bapak Pengangguran Banyak Acara Betul Pengangguran Banyak Acara Tersinggung Pengacaranya Jadi Tolong Kau Klarifikasi Jadi Jangan Mereka Tersinggung Jadi Hanya Dipakai Guyon Istilah Pengacaranya Pengangguran Banyak Acara Bapak 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 Tidak Serius Menanggapinya Bapak 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 Bisa disebut Guru Politik Guru Orang tua Disini Saya Waktu itu Terus terang Waktu Periode Bapak Kedua Saya Pilih Bapak 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 Pada saat itu Saya masih Bah honor Di Gubernur Jadi Gubernurnya Saya Waktu itu Mendukung Juri Tapi Saya Karena Loyalitas Terhadap Pak Lungki Meskipun Bukan Beliau Yang Gaji Saya Tapi Tanda tangan SK Kontrak Itu Keluar Saya Berterima Kaya Nah disitu saya Melihat bagaimana kebesaran jiwanya Bapak, bagaimana Kemudian Pak Cudi dan Pak Longki Bersaing ketat untuk memperobotkan Kursi Gubernur, tapi setelah selesai itu Indah, bisa bersaudara ulang Nah bagaimana itu Pak? Saya dengan Pak Cudi Ini kan kami bersaudara Kayak bersaudara Keluarga besar dari pemuda Pancasila Pancasila? Ya abadi Jadi itu sudah tidak bisa dipungkiri Memang kami mungkin berantem Berantem secara fisik di depan orang Bantan-bantan segala Tapi hati kecil sebenarnya tidak Ya pasti itu Salim aku cari Dia bisa Pak Cudi mau marah saya Biasa juga, saya juga biasa marah dia Tapi ya begitu saja Habis disitu? Habis disitu saja Tidak ada masuk ke dalam hati? Tidak ada masuk ke dalam hati itu tidak ada Jadi sangat merugilah orang Itu kalau lihat saya dengan Pak Cudi Dari fisik di luarnya saja Ya paling banyak bekala itu tim suksesnya Padahal Pak Cudi dan Pak Longgi Saya tidak ada Tidak ada Saya Berapa kali saya ketemu saya Pak Cudi Sekarang ini saja Ya walaupun saya sudah tidak masuk dalam suatu suksesnya Komunikasi tetap jalan Wah keren Itu yang harus dicontok Pak Saya ini Pak Terus terang Saya kan biasa jadi tim sukses juga Ya ya Karena perbedaan pilihan Sudah tidak berkutubur Sampai jadi dia punya calon Tetap tidak berkutubur Pak Ya itu biasa lah Biasa anak muda begitu Masih panas Masih panas Tapi apa yang kira-kira harus Tips-tipsnya Pak? Jadi ya kita perlu menjadi seorang dewasa Iya betul Dewasa berpolitik Betul Dewasa untuk memilih Betul Karena memilih itu kan satu pilihan Iya Walaupun mungkin kita berbeda-beda pilihan Iya betul Tapi karena saya harus memilih Iya Maka kita akan jadi berbeda Betul Tapi perbedaan itu jangan diartikan sebagai permusuhan Iya Iya Tapi perbedaan itu karena memang kondisinya harus jadi berbeda Betul Jadi jangan kau anggap saya musuhmu Iya Kau saya kan saudaramu Betul Ya seperti itu Begitu juga dia Teman ini Misalnya dia di tim sukses siapa Ya siapa Silahkan saja kita boleh berbeda pilihan Tapi dalam artian kehidupan kita sehari-hari Silaturaham kita jangan putus Ya biasa saja Betul Ya biasalah kalau kita sudah dewasa ya berpolitik Kita dewasa di dalam menentukan sikap Ya kita tidak perlu lagi harus begitu Iya Apalagi mau jadi kakak kayak anak-anak Mampu musuh Mampu lokir Seorang politikus kalau saya katakan seorang politikus Aneh kalau saya katakan sampai ada terjadi gontok-gontokan Ya Atau marah-marahan Betul Ya padahal dia seorang politikus Politikus itu dimana-mana boleh berkumara Tapi hati kecil tetap kita bersaudara Putang Luar biasa Luar biasa Saya kagum dengan cara-cara senior-senior Seperti ini Dalam rangka merawat persaudaraan Anak-anak muda belum bisa Pak Nah memang kalau itu bukan karena kondisinya Anak muda itu wajar dia belum bisa karena memang masih temperamental Temperamental itu kan memang bawaan untuk anak muda Ya kan cuman ya itu yang perlu selalu diingatkan anak muda Jangan kau jadi larut dengan temperamentalmu Jangan kau dikuasai oleh temperamentalmu Tapi kau harus jadi lebih dewasa Dalam berpolitik Dalam menentukan pilihan Kau harus jadi lebih dewasa Nah itu Itu yang orang bilang selalu dewasa kita berpolitik Dewasa kita dalam menentukan sikap Dewasa kita dalam biologis dan sebagainya Sebagainya dewasa itulah Jadi Pak saya ini mau ini dulu Kemarin saya segera informasi Sebelum podcast ini mulai Saya kirim poster ke Facebook, Instagram Tentang apakah belum kijang bolak Banyak yang kasih pertanyaan-pertanyaan dan salam-salam untuk Bapak Kemanggian mungkin Bapak kenal Saya harus bacakan ini Pak Silahkan Pertama dari IAS Ini teman saya di Karantor Nasigi Oh ya ya ada Karantoruna Karantoruna Kebetulan ketua Karantoran Provinsi Mas Tengah Ya Riko Ada Palongki IAS bilang Apa benar izin usaha dari PT Trio Kencana dari tahun 2012 Jika benar apa alasan siupnya diterbitkan Terima kasih buat SIAS Itu pertanyaan yang bagus sekali Semua sekarang diketahui Bahwa semua kekayaan Di dalam negara ini Termasuk di Parigi Motong itu Terkayaan apalah sumber daya mineral ya Emas dan sebagainya Itu kan milik negara Ya milik negara Jadi siapapun yang memenuhi syarat Bermohon ya Dan ditunduk kepada semua aturan-aturannya berlaku Maka pemohon itu bisa diizinkan Oke Sepanjang dia memenuhi syarat Ya sepanjang dia memenuhi syarat Ya kan kita butuh investasi pak Mau membangun daerah tanpa investasi itu bohong Wah betul Iya kan Kenapa kita harus buka lapangan usaha Itu kan lapangan usaha Oke Itu kan pasti ada lapangan kerja terbuka Ya pasti Ada perputaran ekonomi Pasti terjadi di lokasi itu Menambah PAD juga Pasti penambah PAD dan fiskal daerah Itu pasti Ya Kalau persoalan kemudian ada masalah Ya kita periksa dulu Akhirnya masalahnya apa Jangan-jangan dia menyimpang dari izinnya Ya kan Betul Kita duduk dulu Kita duduk dulu Kita semeja Kita dialogkan Diskusikan Apa Apa masalahnya Jangan ujuk-ujuk Terus kita Oh anti saya tidak mau Saya mencurigai justru Ada kecurigaan saya yang Sebenarnya ini perlu direnungkan Apa itu pak Yang justru tambang-tambang ilegal Yang beredar di parigi motong itu Yang banyak sekarang ini Kok masyarakat tidak protes Kenapa ini yang ada iupnya Jelas-jelas Ada iup kok ini resmi loh Ada iup kok ini yang diprotes Ada apa ini Ini jangan-jangan Jangan-jangan Ada indikasi Ada yang mainkan Ada provokator Ada kepentingan-kepentingan Yang sifatnya lain Maka ya mudah-mudahan Saya baca koran Saya sudah dengar Pernyataan pak gubernur Pak gubernur Alhamdulillah Ya biarkanlah pak gubernur Yang akan Membuat timnya Meneliti Ini apa masalahnya Apakah hanya perlu Diciutkan Atau apa Itu urusan lain Tapi kenapa saya mengeluarkan izin Tahun 2012 Ya itu Bukan saya Artinya ada Dinas yang bertinggal Di jaman saya Di jaman saya Karena dia Menuhi syarat Dan itu Dia memang harus Karena investasi Permohonan investasi Dan pak presiden Sudah Wanti-wanti Mereka-mereka Yang ingin Berinvestasi Untuk tidak Dihalang-halangi Harus dibantu Supaya Investasinya lancar Dan bisa Betul-betul Berpengaruh Kepada pendapatan daerah Dan fiskal daerah Jadi Tidak ada yang salah Kecuali Di dalam prakteknya Izin itu ada yang Disalah gunakan Menyimpang Oke Saya Terserah Silahkan Kepada para penguasa Dan para aparat Tapi yang pasti Saya pun Ikut prihatin Dan menyayangkan Kejadian itu Sebenarnya Kalau kita Sama-sama Dengan kepala dingin Untuk duduk Berdiskusi Duduk Membicarakan masalahnya Termasuk dengan aparat Saya kira tidak akan terjadi Hal-hal yang seperti itu Makanya saya himbong Kepada masyarakat Ya Saudara-saudara saya Di Perigimotong Ya Perigimotong Khususnya Kecamatan Toribulu Kasimbar Tinombok Selatan Ya Warnilah berkepala dingin Kemukakanlah apa Alasan-alasan kalian Untuk menolak Tambang itu Oke Kalau karena ada Misalnya pencemaran Misalnya Kasih tahu Sama mereka yang mengolah itu Kalau sudah ada yang mengolah Ya Supaya tidak ada Lagi terjadi pencemaran Jangan-jangan ujuk-ujuk Oh ini Sudah bisa kami rusak ini Padahal mungkin Yang rusak itu juga Tidak seberapa kok Iya betul Tapi yang berteriak ini Luar biasa Ya Ya Jangan-jangan Tapi itu yang tadi saya Pertanyakan sekali Kenapa begitu banyak Pertambang Ilegal Yang ada di Perigimotong Yang kasus burang Ingat Yang korban Berapa puluh orang itu Ya berapa orang Itu kan Tambang ilegal Wah Ya kok itu Tidak serame Tidak serame Yang seperti ini Yang ada izinnya Ada Ada apa Ada apa Seperti itu Jadi ini yang mestinya Kita harus Ya duduk dulu Kita bicara Kita share Dari hati ke hati Kalau saya itu saja Karena saya sebagai gubernur Saat itu Memberikan izin Memberikan Persetujuan Investasi itu Karena Perusahaan Trio Kencana Memunisarat Dan yang punya Trio Kencana itu Lokal Masyarakat Parigi Motong Orang Parigi Jadi bukan dari Dari mana-mana itu Ya ya bukan Jadi Trio Kencana Ya ya Orang dari Parigi Namanya Pak Goan Itu sudah jelas Iya Sudah dijelas Jadi saya kira Itulah Mudah-mudahan Saudara-saudara saya Bisa memahami itu Pada saat itu Jadi kondisinya Seperti itu Jadi payuh hukumnya jelas Ada aturannya Ya sepanjang dia Mau disyarat Dan tidak melanggar Saya kira Tidak ada alasan Tidak ada alasan Untuk Menghambat investasi itu Oke Karena itu daerah juga Pak Ya itu Pak Lapangan kerja luar biasa loh Itu kalau jadi Dan sekarang Setahu saya Perusahaan itu Belum operasi Belum Baru eksplorasi Ya Belum Jadi Itulah banyak yang saya rasa aneh Banyak yang harus dipertanyakan Yang jelas Tadi sudah dijawab Oleh Pak Longgi sendiri Iya Itu Kenapa Pak Longgi keluarkan izin Karena memenuhi syarat Itu intinya Kita kembali lagi yang lain Itu agak berat Ini ada lagi salah Tidak ada berat-beratnya Oh iya Semua kok Saya tahu persis masalahnya Betul Kira-kira Ini Mungkin Bapak Tidak asing dengan namanya Muhammad Akbar Supratman Oh anehnya Anahnya Supratman Anahnya Pak Supratman Keren Kalau podcast Sampaikan salam hormat Buat ayah anda Iya Saya tahu Anahnya teman saya Pak Supratman Ini Agak ini Agak ambigu ini Apa kabar Pembangunan Belum kunjung selesai Pembangunan ini Saya tidak Punya kewenangan Untuk menjawabnya Saya sudah tidak Berposisi sebagai pemerintah Kalau dia tanya Soal apa yang Saya tidak selesai Itu yang apanya Yang mananya Coba kasih tahu saya Yang mana yang tidak selesai Itu Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Waktu Bapak jadi gubernur Apa yang sudah Bapak lakukan Saya kira Tidak perlulah Lihatlah saja Sendirilah Saya sudah lakukan Tidak perlu Saya mau Menonjol-nonjolkan Diri Dari Saya mulai Dari gubernur Sampai hari Saya selesai Pertumbuhan Komisulasi setengah itu Luar biasa Tingkatnya Justru itu Jadi Apanya yang Memang sih Secara fisik Mungkin tidak kelihatan Tapi Pemerintahan yang saya lakukan Salah satu contoh 7 8 kali Itu Apa itu Mendapat penghargaan Dari BPKRI BPKRI itu Yang wajar Tanpa Wajar tanpa 8 kali Selama 2 periode Selama 2 periode Wah Betul-betul Luar biasa Jadi Kalau itu Dianggap Tidak berhasil Memang Tidak ada fisik Tidak kelihatan Tapi Tata kelola keuangan Pemerintah daerah Itu diakui oleh BPKRI Dan 8 kali Dan 8 kali Seperti itu Kan itu bisa menambah Ini juga Dapat Teriur Tidak Ya Pasti Dapat hadiah Saya dapat hadiah Dari Menteri Keuangan Yang pertama itu Dari 5 tahun berturut-turutnya 5 tahun berturut-turut Mulai tahun 2013 5 tahun berturut-turut Keren Ya itulah Kalau dianggap juga Tidak berhasil Tidak apa-apa Kalau saya Saya tidak keberatan Silahkan saja Orang yang tahu Ya silahkan saja Ini Dari It's made Alhamdulillah Ada baik-baik Apa kabar Ya Kabar baik Ya Pak It's made Selama tidak ke kopi Ya Bapak pernah ke kopi 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 Saya hampir semua warung kopi Di kota Palin Saya pernah Terlihat Jadi waktu Bapak menjadi gubernur Saya pernah juga Berapa kali Saya minum di warung kopi Pagi-pagi Bapak kan suka Pak It's made Wah rame Apakah sekarang masih begitu Ya masih lah Kalau kopi Ngopinya ya gitu Kalau sekarang Saya ngopinya itu Habis naik sepeda Naik sepeda kan Biasa teman-teman Banyak Sampai 5 10 orang Rame-rame Warung kopi Kalau lagi Ya mau jalan-jalan saja Jalan saya jalan Biasa saya dengan istri saja Atau saya jalan dengan Anak tinggal Ya Ya itu berdua Di ber tiga Inum kopinya Ya Ya Itulah Kalau lagi jalan Ini lagi Ini agak nilain Tapi Terserah kalau Bapak mau jawab Selain Karena penonton secara bercari Agak nilain Memang Ya Ya Apa-apa Salam untuk beliau Boleh bahwa nur Di dinas provinsi Itu loh Terima kasih Jadi ya Ujang Buat Ujang Silahkan bermohon Kepak Gubernur Ya Pak Gubernur kan Sudah Pak Rusdi Mastura Iya kan Kenapa bermohon Iya Kenapa Jadi sudah tidak tepat Lagi permohonannya Permohonannya Ke Pak Judi Pak Rusdi Mastura Mudah-mudahan Masih memenuhi saran Karena setahu saya Kebijakan honor Kedepannya gue mau Dihapuskan Katanya begitu Kata Pak Menpan Betul Jadi sama kita Pak Saya Pak Oh begitu Ini wahnya Genial Sayang Ada Ayu Widya Salam Sayang Sayang Saya kembali Wah ini Fahri Adam Jika Pak Prabowo Mendapat mandat Menjadi Presiden Apakah Bapak Bersedia menjadi Menteri Itu kan Andai-andai Kita lihat tadi Kedepan Yang pasti Kami sebagai Saya sebagai Ketua Partainya Di daerah Tentu kami berjuang Bagaimana Kalau Pak Prabowo Jadi menjadi Capresnya Kami akan berjuang Untuk Beliau bisa jadi Presiden Persoalan berikutnya Akan menjadi Pembantunya Itu soal nanti Iya kan Tapi kapanpun Diperintahkan Kami sudah dilatih Untuk selalu siap Dimanapun Iya Selalu begitu Ini lagi Izzam Mulhak Rahasia tetap tampan Ya Allah Ampun Terima kasih Izzam Saya lahirnya Begitu sih Bukan lahirnya Di poles-poles Berangkali Berangkali Saya sendiri Tidak belum ada Penelitian Kenapa sering mengamalkan Surat Yusuf Ya Ya memang Surat Yusuf yang Waktu ditelanan Ikan paus Oh itu Yunus Yunus Yusuf yang ganteng itu Oh Tidak juga sih Karena kalau biasa Kata orang Sering mengamalkan Surat Yusuf Bisa ganteng Oh begitu Surat Yusuf Seperti apa itu bunyinya Wah Saya harus ambil Quran dulu Nanti Arief kasih tau saya Saya minta deh Siap Biar saya bisa amalkan Ada lagi Pak Sulistio Apakah Palongki Makan somai kuah Aneh-aneh Pertanyaan aneh-aneh Saya makan Somai Makan ya Makan somai Memangnya Palongki ini apa Iya Pak So Iya Pak So Pak So Makan Jadi ada sekarang somai Pak Ditaruh kuah Dia pakai kuah Kayak bakso Iya Tapi dulu kan Biasanya somai itu kan Cuma pakai ano Bumbu kacang Iya Saya tau itu Beli 5 ribu bayang Iya Iya Berarti Kau pernah Aldami Saya pernah begitu Dodi Arlan bilang Semoga sehat selalu Pak Siapa Dodi Agan Dodi Arlan Oh Dodi Arlan Ini juga Faiz Al Hufaz Ini yang punya Jualan ini Oh iya Mau tanya ke Palongki Apakah betul Mau maju DPR Wow Iya Jadi begini deh Siapa Faiz Faiz Terima kasih Faiz Saya kan ketua partai Ketua partai DPD Gerindra Provinsi Suala Setengah Untuk maju DPR RI Atau maju Apa saja Atas nama partai Itu harus ada Izin Dari DPP Sepanjang DPP Izinkan Atau dipercayakan Ya Saya akan maju Tapi kalau Tidak dikasih Ya mau maju pakai apa Itu kan Untuk DPR RI Kan pakai partai Betul Lain halnya Kalau saya bukan ketua partai Saya cuma simpatisan Mungkin ada pilihan lain Jadi DPD saja Ya karena Di situ cukup Dengan Tidak perlu ada Embel-embel partai Tapi karena Iya Tapi saya karena ketua partai Ya Ngapain saya ke DPD Dan itu pun harus mengikuti mekanisme Ya ada mekanisme Jadi ya kita lihat aja nanti Sampai bulan Mungkin Bulan-bulan Juni-Juli Juni-Juli Sudah ada kepastian Sudah ada Sabar Iya Sekarang ini sudah ada sih Sudah ada Cuman saya terus terang Tidak juga terlalu pagi Mau mendeklir Atau mau Mau proklamirkan Gitu Memang banyak yang suka tanya Oke Ya kita lihat aja nantilah Cuman memang Kecenderungan itu Ya ada Ya karena Saya ketua partai Dan tidak ada lagi kan Jabatan di daerah ini Tinggal itu yang Peluangnya Untuk kita ikut berkompetisi Ya itu pun juga Perlu perjuangan Jadi tidak serta-merta Berarti Bapak masih ingin Mengabdikan diri Terhadap daerah ini Oh iya pasti Jadi ini daerah saya Yang paling saya cintai Tapi kalau ditanya Kenapa tidak istirahat Pak Apa Eh bagaimana ya Suruh istirahat itu Orang suruh istirahat Yang masih mau aktif Suruh istirahat Masih sehat juga Iya kecuali Memang saya sudah Tidak bisa Tidak berdaya Barangkali ya Tapi ya Sepanjang saya masih berdaya Saya masih bergerak Saya masih bisa beraktifitas Ya saya akan selalu berusaha Ya untuk apa saja Untuk apa saja Mengabdi kepada bangsa Negara Khususnya kepada daerah Karena Mbak Om Mencintai daerah ini Ya pastilah Daerah kita sendiri kok Siap siap Mau tembok balik dia Mau apa dia Kita tetap Ya sebetulah Ini ada lagi Pak ini Saya tidak bisa sebutkan namanya Iya Tapi pertanyaan sensitif ini Iya Pak maaf ini Salam dari mantan calon Anamantu Nah ini berarti nih Mantan calon Anamantu Waduh ini om Anamantu nya siapa calon Anamantu Apakah diricat Atau diriku Ada salam balik Pak Salam balik Salam balik Salam balik buat beliau Terima kasih Karena memang terserang saya Sudah membiasakan Tidak memaksa anak saya Untuk pilihan saya Semua mereka punya pilihan Jadi kalau memang Dia sudah putuskan dia akan berkeluar Dengan si A Itu mereka punya pilihan Jadi bukan karena kami Saya atau ibunya tidak pernah mencampuri itu Apa sepas ini Bapak Saya ingin tanya Kira-kira Kak Riko ini mau diarahkan kembali Terus saya memang ada harapan saya Riko itu karena dia swasta Dan sebelumnya Saya sarapan dulu Dari tadi di Di nongkrongin Ini semua nanti jalan semua Oh ya Wa insya Allah Amin Makasih Yang pasti begini Siapa sih Orang tua Sebagai orang tua Yang tidak mau Melihat anaknya juga berhasil Mengikuti Bapaknya Seperti itu kan Betul Tapi ternyata memang Anak ini kan juga masing-masing punya pilihan Terus sekarang ya kemarin Waktu sukses si wali kota itu Ada selintingan Ada dengar kan Ada dengar Ada selintingan kan Saya sempat Panggil dia Kok Kalau kau bersedia Ya Coba deh Kamu pasangan dengan ini Nanti dulu Pak Saya Dia sini dalam kopinya Janji jiwanya Dengan apa itu Martinizing Laundry Pencucinya Apa segala Saya sudah bilang Coba lah nak Kan kebetulan Partai kita kan Saya ada Partai Kuger ini juga kuat Pemulasi juga Terus Tahu apa jawabannya Apa jawabannya Ya minta maaf Pak Saya belum Belum siap Untuk ya Ikut suksesi Itu Pemimpinan Wali kota Jadi kau maaf Pak Ya sudah lah Biarkan lah saya Berkreasi Di usaha saya Soalnya wali kota banyak lah Pak Iya Tidak Ternyata tidak Saya terus serang ngomong sama dia Saya bicara sama dia Saya panggil dia Kamu gimana nak Mau Kira-kira kalau dipasangnya Ya kebetulan ya Temannya yang jadi Wali kota ini Ngajak juga Oh iya iya Ngajak juga ya Saya panggil dia Tapi ya ternyata Dia belum Ya mau dia Ya sudah Mau dia apa Ya saya Saya tidak 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 mau maksa dia Betul Ya sudah itu pilihanmu Ya sudah lah Ya tapi ke depan Ya saya kasih ingat Kamu kan swasta Tidak terikat Kalau Richard itu kan Pegawai Negeri Jadi dia memang itu Birokrat Tulen itu Dia tidak bakal Mau diganggu Digoda-goda itu Tidak mau Apalagi masih muda Itu Bukan pensiun Ada kadang Ya maaf Ada kan kemarin Dia dapat pensiun Tidak Iya karena Itu ternyata Ya itu Seluruh umur Iya kemarin Ya Kasian kan Saya terus terang Saya juga prihatin Nah rupanya Ini anak Richard Dia lihat itu Dia Tidak saya Saya nantilah Kalau memang sudah Memenuhi syarat Untuk pensiun Ya Ya pensiun Saya prof dulu lah Iya Nantilah kita lihat Saya punya cerita Iya Waktu di Gubernur Saya Saya lebih suka Kalau Bapak yang pimpin Apel Daripada Ibu Diri Oh iya Ibu Diri galak Malu apel Ibu Diri Tapi baik Tapi karena Marah-marah itu Karena kita yang salah Iya Betul Tapi tidak mungkin Pimpinan itu marah Kalau tidak ada Tidak ada sebab Betul Pasti karena ada sebab Coba kadang-kadang Yang Yang buat Pengen Penyebabnya itu Tidak tahu diri Pura-pura Tidak tahu Oh dia penyebabnya Sebenarnya Kadang-kadang Pura-pura bertanya Siapa yang salah Biasa itu Biasa orang suka mengaku-ngaku itu Biasa orang suka mengaku-ngaku itu karena ingin ada kemudahan Ya Seolah-olah bisa-ngaku itu bisa ketemu Ya dapat Prefiliate khusus Prefiliate khusus Bisa ketemu Padahal saya bukan saudara juga Bisa ketemu Kalau sepanjang Memang tujuannya Benar gitu loh Tapi kalau cuma tujuannya lain Ya datang cuma Kongko-kongko yang tidak jelas Ya Online Kalau ini kan Lain kan kita sudah bicara duluan Ya Ya Tidak Itu kan Seperti itu Jadi ya Kalau memang Dia hanya datang Maksudnya juga jelas Untuk apa Ada bagaimana Nah itu lah Tidak ada masalah Memang dulu Waktu Bapak mengejama Saya saksin Saya main Facebook Media sosial Sumpahnya From Janggola Tiba-tiba Di pimpin begitu Ya Itu masalah Tapi kalau risal Janggola Betul Janggola Ya Memang Ya Jadi itu Itu anaknya Cucunya Mula Amlace Ada anaknya Jony Jony Janggola Iya Tau Kalau itu saya tahu Ada dia Itu dia Itu Biasa ini Saya biasa Buka pertanyaan Untuk orang-orang khusus Iya Coba Rizal Saya ketokong Mau bertanya Silahkan Tidak Oh tidak Dia tidak tahu Mau bertanya apa Padahal dia susah siapa Dia susah siapa Dia sebenarnya Mohon maaf Dia pertanyakan Kenapa Bapak tutup musjid Waktu bulan Ramadan Oh tidak Jadi begini Saya sampaikan ini Rizal Itu bahasa yang sudah dibully Tidak ada Saya punya perintah itu Untuk tutup musjid Nah dengar itu Rizal Jadi waktu saat itu Kondisi Kondisi negara Pertama COVID Iya COVID Dan sangat memuncat Semua aktivitas-aktivitas Masyarakat itu kan dibatasi Iya kan Bahkan sampai ada Larangan Untuk beraktivitas Di dalam musjid Iya betul Karena semua sudah dilarang Jangan beraktivitas Di dalam musjid Nah saya sederhana berpikir Kalau orang sudah tidak bisa Beraktivitas di dalam musjid Terus musjid dibuka-buka Betul Apa bukannya Jadi bikin peluang Orang mencuri Iya orang mencuri Iya Jadi disitu ya saya bilang Ya kalau seperti itu Kondisinya Ya mendingan Masjid itu ditutup Tutup Ya maksudnya itu ditutup Itu karena tidak ada aktivitas Bukan karena Maksudnya ditutup Untuk melarang beraktivitas Bukan Jadi karena memang Sudah dilarang Untuk beraktivitas Jadi beda kan Dia punya arti Konteksnya Iya Jadi maksudnya Balong King Jadi saya bisa Terangkan ke kau Jadi maksudnya Kenapa ditutup Biasa ada orang gila Iya 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 Karena memang saat itu Lagi musim-musimnya Banyak hilang Bukan Kehilangan masjid itu Oh iya Inventaris-inventaris masjid Betul Mulai dari Sonsistim lah Mulai dari segala macam Nah Sekarang Masjidnya buka-buka Tidak ada orang yang beraktivitas Tidak ada orang yang pergi sembahyang Karena memang ada larangan Siapa yang bertanggung Siapa yang bertanggung Nah Siapa Rizal Disitulah saya kasih keluar Kalau sudah begitu kondisinya Mendingan ditutup Masjid itu Supaya Kita jaga juga masjid Bukan berarti Masjid ditutup Supaya orang tidak boleh beraktivitas Jangan berarti Tidak seperti Tidak begitu Sudah dipelintir bahasanya Sudah dipelintir Jadi ya Biasalah Dan biasalah Begitu Itu kan dari dulu kan Siada Politik-politik yang Oh lalu agak sensitif Iya Seperti itulah Pak saya juga Ini ada beberapa lagi Ada Salman Hadianto Ketua YLKI Oh YLKI Salam hormat Ada ini Adindanya Mbak apa juga ini Mohamad Nursid Manoko Oh KNP 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 yang berpasalah Tidak berpasalah Ya Jadi Begitulah Ada dua KNP siar Iya Jadi Pak saya juga Mau tanya nih Pak Sebelum kita mengakhiri Iya Bapak ini Kalau kampanye-kampanye dulu itu Bapak sering sekali Bawa lagu Jangan sampai tiga kali Iya Ada apa ini Pak Apakah Bapak Mengkode Jangan sampai tiga periode Atau bukan Jadi itu lagu Ada ceritanya tidak Pak Bukan juga Jadi sebenarnya Kalau lihat Apa Bahasa Kata-kata dari dalam lagu Iya Karena saya itu suka Ganti-ganti Kata-katanya Jadi Tidak utuh lagu Jangan sampai tiga kali itu Kita nyanyikan seperti itu Cuman Ada di dalamnya Yang kita bisa ganti Ganti pada saat Kampanye Contoh begini Mungkin ada orang lain Yang mencintaimu Di situ saya tambah Mungkin ada orang lain Mencintaimu Selain kepada Longki Wah Lain Lain Jadi kita dimodal kampanye Iya Jadi saya tambahin sedikit Ada kata-kata Yang ditambahin Jadi sudah jadi enak Keliatannya Tapi sebenarnya Lagunya sendiri Saya tidak hafal Cuma Nadanya Kita ganti-ganti Ya Supaya bisa jadi lagu Saya tidak tahu Menyanyi Pak Ya Tidak tahu Sorry Pak Janganlah Tidak usah Bapak TND Tidak 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 Saya tahu diri juga Kalau bukan penyanyi saya Saya terima kasih Bapak sudah Mau datang ke sini Amin Padahal banyak kesibukan Saya juga sebenarnya Bersyukur Bapak bisa datang ke sini Karena ini sebagai Niatku juga Terus terang Waktu ayah saya meninggal Bapak tidak datang Iya betul Itu Bapak Saya Tarigi Jadi Saya juga bisa membuktikan Bahwa Pak Sudah hadirkan Kira-kira Saya ingin dengar Dari Bagaimana sih orangnya Saya punya Pak Orang tua Saya kenal baik Sama almarhum Pak Ibrahim Eh Pak Supardi Supardi Ibrahim Karena dia staff saya Bahkan dia jadi konseptor saya Dalam Sambutan-sambutan Biasa saya cuma kasih bahasa Tiga Tiga kalimat saja Ini intinya Tolong kau Bikin anunya Apa isi Narasinya Semua langsung jadi Jadi itulah saya anggap Beliau memang pekerja Dan profesional Profesional sebagai wartawan Profesional sebagai penulis Nah itu Jadi Dia betul-betul Dia Kelihatan sekali Dan kerja Tanpa pamri Kalau sudah kerja Wah itu Sudah Pokoknya beres saja Ya seperti itulah Dan saya rasakan Saya kurang lebih Dua tahun Dengan beliau Waktu saya kepala Birohumas Saya kepala Birohumas Dia staff saya Sama-sama dengan Pak Yunan Sampai semua itu Pak Yunan Kepala bagiannya Jadi saya tahu semualah Termasuk wartawan-wartawan senior yang lain Jadi saya kenal baik semua Dan ya itu Dan saya tahu betul itu Dan Memang Supardi Ibrahim ini Betul-betul Pekerja Makasih Pak Yunan Dan tulus Dan yang lebih penting lagi Dia sangat profesional Amin Amin Dan tugasnya Ya itu ya Ya cuma ya Tuhan mengendaki lain Memanggil duluan ya Jadi ya itulah Seperti itu Saya bahkan waktu Saya kepala Birohumas Saya berapa kali ke rumah Iya Pokoknya pas saya bilang saya Ke sana rumah Sebelah sana dulu ya 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 sebelah situ ya Ya pokoknya sih Bawa itu Kalau misalnya ada Ada konsep Mau anu Bikin sambutan Atau apa ya Saya sendiri biasa bawa Ya sebagai Pela Biro Waktu dipanggil Masih Pak Karo Ya Pak Karo Ya seperti itu Kira-kira saya bisa Seperti beliau tidak Ya mudah-mudahan Saya kira bisa Kalau saya akan pernah Ajar kalau bertanya Ya tidak apa-apa Itu talenta Sebagai seorang Wartawan Jurnalis Sudah ada sama Arief Ya tinggal ya Silahkan Anda mengembangkan diri Amin Dan itu harus Kalau memang saya saran Ya tolong juga Jangan lupa Jangan merasa Pintar sendiri Siap Ya jangan merasa Pintar sendiri Kalau ada waktu Cari buku referensi Ya khususnya Di bidang jurnalis Ya seperti itu Karena saya lalu juga begitu Saya jadi Kepala Biro Umas itu Saya beli Saya beli buku Baca buku Ya bagaimana Maksudnya jadi Seorang komunikator yang baik Bagaimana menjadi Seorang pendengar Jadi kupinya gubernur Jadi matanya gubernur Bisa bagaimana Bisa membuat Rilis Buat berita Ya kayak gitu lah Itu saya belajar Jadi ya Begitu juga saya harap Arief dan kawan-kawan Amin Amin Kalau mau terjun Di satu bidang Jadilah seorang profesional Siap Siap Supaya betul-betul Kalian betul-betul Di hormati Disegani Dan diakui Amin Ini sekarang ini kan Butuh pengakuan Pak Iya Iya kan Kalau orang tidak akui Kan kekasian Biar kau Bekeringat-keringat Juga Berudah mengudara Tetap aja Tidak ada Seperti itu Doakan saya bisa meliasi ya Pak Ya insya Allah Ya tidak lah Biasa itu Kedepan saya Undang Bapak Semoga Bapak sudah Mengenakan PIN DPR ini Insya Allah Amin Doamu mudah-mudahan Dikabulkan Allah Amin Makanya Pak Sehat selalu Amin Salam sama keluarga juga Amin Pokoknya karibah Harus jadi sesuatu lah Insya Allah Nanti saya kasih tau dia Dia baru pulang Itu Maret Maret Ya bulan depan ini Iya Itu Kari Iya Nanti lah Boleh Dia boleh diajak Ngobrol-ngobrol Bagaimana dia punya Ustadz Dan jiwa Apa misi visinya Bikin Corona Samlang Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Baik Terima kasih Arief Kesehatan Pak Amin Amin Terima kasih Saya diundang-undang Oh wow Kalau saya punya jadwal sepeda Nanti saya aja Di grup Gowes Oh Di grup Gowes Di situ kan Kita ada grup Berapa kilo Biasa Pak Ya Kecil-kecil lah 15 kilo 20 kilo 25 kilo Saya di motor juga Terima kasih Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih Sekarang Pak Teman-teman Sarabat Channel Bangga ini bisa menghadirkan Amin Sampai ketemu di Sarabat Channel berikutnya Sarabat Channel Ayo kita Sarabat Ayo kita Sarabat Bersama Ayo dong Sama-sama Tidak usah Tidak usah Terima kasih selamat menikmati